Sabulan sememih perak-perakan idul adha, harga daging hayam di Kabupaten Sumedang ayina beki apung-apungan. Dinam perona, beki ngajau luna, harga daging hayam teh jadi bang baluh ke padagang daging hayam di pasar tradisional. Pangnak itu opelah etapa dagang nyirorot tepika opa, puluh persen batan sasari. Sabulan sememih perak-perakan idul adha, harga sejumlahing Kabupaten Sumedang ayina beki ngajau luna, batan sasari di pasar tradisional Sumedang kota Kabupaten Sumedang. Hargaan anu naik pangreana nyata komoditas daging hayam serta sayur jenis engkol. Perubah isuk-isuk 15 Mei 2024, harga daging hayam netih opat puluh dua ribu sakilo, dinam harga normal tilupul dapan ribu sakilo. Jeg padagang naikna harga daging hayam teh karandapan tisaprak dua minggu katompernaken. Naikna harga daging hayam teh karandapan timimiti tukang ingu anu hargana nitih tilupulusapan ribu sakilo. Naikna harga daging hayam gedirong karandapan alatan kurang nakirimanti tukang ingu, dumih, rea, eren, produksi, nalika mangsa lebaran anu anyar kaliwat. Senajan tepati mengaruhan karena jumlah anu meli, tapi oplah padagang daging hayam nyerorot tepikau 40 persen batan sasari. Tidak tentu harganya naik turun, sudah hampir dua minggu sekarang, harganya terus-terusan naik? Terus naik? Iya, dari angka harga 2,38, 39, 40, 50, sekarang 42. 42? Iya. Emang kondisinya pengaruh dari apa sih? Katanya dari bekas lebaran kemarin banyak yang tidak termasuk. Nah, dari petani ya? Iya, dari petani. Tapi dari PT juga, kita ngambil dari PT kiriman juga. Katanya sama stoknya berkurang. Naikna harga daging hayam G, ngabalukarken anumareli, ngarahu, lantaran kapaksaku dulu ngawatesanan jumlah balanjaan nana. Kalau ada uang beli, kalau enggak ada ya tidak gitu, tidak memaksakan. Kalau ibu ini beri berapa banyak barusan? Barusan beli tiga kilo, yang satu buat keluarga, yang satu buat berdua. Buat dikonsumsi sendiri? Nah, dikonsumsi buat makan, makan siang, makan malam. Diki Guntara, Bandung TV